Intro Saat memasuki usia lanjut, seringkali lansia mengalami penurunan nafsu makan. Hal tersebut yang membuat lansia cenderung memilih makanan yang akan ia konsumsi, bahkan tak jarang ada yang tidak makan seharian. Tahukah Anda, saat usia lanjut, kebutuhan gizi lansia harus terpenuhi dengan baik. Karena jika tidak, dapat beresiko mengalami gangguan kesehatan. Di segmen Hidup Sehat Plus kali ini, dokter spesialis gizi Meta Satyani akan memberikan tips bagaimana membuat menu makanan lezat dan bergizi bagi lansia. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak! Lansia adalah orang dengan usia lebih dari 60 tahun. Terdapat perubahan kebutuhan gizi pada lansia karena terdapat perubahan komposisi tubuh dan juga laju metabolisme. Proses penuaan atau yang disebut juga dengan proses degeneratif membuat adanya penurunan laju metabolisme. Sejak usia 50 tahun, laju metabolisme kita menurun sebanyak 5% per 10 tahun. Dan ini terkait dengan penurunan masa otot pada lansia dan juga peningkatan masa lemak pada lansia. Selain itu, terdapat perubahan sistem pencernaan di mana produksi dari air liur, enzim pencernaan, dan juga pergerakan usus melambat. Hal ini membuat penyerapan nutrisi terganggu dan juga lansia rentan mengalami sembelit atau susah buang air besar. Selain itu, dengan usia yang bertambah, lansia rentan mengalami penyakit metabolik seperti darah tinggi, kencing manis, dan itu semuanya menyebabkan perlunya penyesuaian kebutuhan gizi sesuai dengan penyakit. Seiring bertambahnya usia, tubuh akan mengalami penurunan fungsi sesuai dengan usianya. Namun, yang sering terjadi pada lansia adalah menurunnya nafsu makan. Lantas, bagaimana ya mengatur pola makan bagi lansia? Untuk mengatur pola makan pada lansia, yang terbaik adalah pemberian makan secara teratur dan terjadwal. Pemberian makanan dapat diberikan dengan small frequent feeding atau diberikan dengan sedikit-sedikit namun dengan sering. Nah, itu dapat terbagi dalam 3 makanan utama dan 2 hingga 3 makanan selingan. Selain itu, perlu juga diingatkan kepada lansia untuk memilih konsistensi yang sesuai dengan kemampuan mengunyah dan juga kemampuan menelan dari lansia sehingga lansia tidak kesulitan pada saat makan. Untuk kebutuhan kalori dari lansia harus dihitung sesuai dengan berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, dan juga kondisi kesehatan lansia. Untuk zat nutrisi yang paling penting untuk lansia adalah protein. Mengapa? Karena lansia mengalami penurunan masa otot dan juga kerap mengalami penyakit baik kronis maupun akut, di mana protein sangat dibutuhkan untuk perbaikan sel, untuk imunitas, dan juga untuk menjaga masa otot. Untuk lemak, perlu diberikan asam lemak tidak jenuh, baik itu yang tunggal, baik dari alpukat, minyak zaitun, atau minyak kacang, dan juga asam lemak tidak jenuh yang bersifat ganda, misalnya seperti dari ikan laut dalam seperti ikan salmon ataupun ikan kembung. lemak tidak boleh diberikan lebih dari 40% dari kadar kalori total, karena dapat menimbulkan penumpukan plak lemak di pembuluh darah. Di luar itu, karbohidrat juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan pada lansia. Kita perlu memberikan karbohidrat kompleks, misalnya seperti oatmeal, beras merah, beras hitam, jagung, kentang dengan kulitnya, dan gandum utuh, semuanya untuk menjaga kadar gula darah lansia, dan juga mencukupi kebutuhan serat pada lansia, selain serat dari sayuran dan juga buah yang tetap harus dipenuhi. Untuk hidrasi lansia, ini sangat perlu diperhatikan, karena pada lansia terjadi penurunan kepekaan terhadap rasa haus, sehingga meskipun sudah haus dan kekurangan cairan, namun kadang lansia tidak merasakannya. Sehingga tetap perlu kita ingatkan untuk mengkonsumsi atau meminum 6-18 gelas air sehari, namun juga tidak berlebihan, karena akan membebani organ dalam. Bagaimana sudah pahamkan pentingnya menjaga kebutuhan gizi bagi lansia? Dr. Meta akan memberikan tips bagaimana membuat makanan sehat bagi lansia. Kali ini saya akan membuat sarapan sehat untuk lansia. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama, oatmeal. Berikut adalah 5 sendok makan oatmeal. Kemudian kita perlu air panas di sini untuk menyeduh oatmealnya. Kemudian ada susu di sini, susunya kita pilih yang rendah lemak sesuai untuk kebutuhan lansia. Kemudian untuk buah-buahan yang tersedia di sini dapat dilihat ada buah naga yang mengandung antioksidan yang tinggi yaitu vitamin C. Kemudian juga terdapat alpukat dan pisang. Alpukat merupakan sumber asam lemak tidak jenuh tunggal yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan juga kesehatan kardiofaskular secara umum. Kemudian juga mengandung vitamin B6 yang baik untuk kesehatan saraf dari lansia. Pisang juga mengandung vitamin B6 yang sangat baik untuk persarafan lansia, menjaga kognitif lansia. Dan juga pisang mengandung kalium yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Untuk penyelan nambah rasa, kita menyediakan madu. Dan juga untuk melengkapi sumber protein yang baik dan omega 3 bagi para lansia, kita menyediakan biji-bijian. Di sini terdapat chia seed yang kaya akan omega 3 dan juga merupakan sumber protein. Dan ini adalah flex seed, lebih tepatnya golden flex seed yang juga merupakan biji-bijian sumber serat yang sangat dibutuhkan oleh lansia dan juga mengandung omega 3 yang sangat tinggi. Oatmeal sendiri dipilih karena merupakan karbohidrat kompleks yang dapat memberikan rasa kenyang, namun juga mencukupkan serat yang dibutuhkan oleh lansia dan juga dapat membantu untuk menyerap kolesterol yang berlebihan di dalam tubuh. Oke, kita mulai untuk pembuatannya. Yang pertama, kita membutuhkan oatmeal. Sebanyak 5,5 sendok makan setara dengan 8 sendok makan nasi. Kemudian oatmeal kita tempatkan ke dalam mangkuk yang lebih besar. Kemudian kita masukkan air panas. Secara merata dengan tujuan untuk mengembangkan oatmeal. Sehingga konsistensinya menjadi lunak dan mudah dikonsumsi oleh lansia. Kita aduk merata. Didiamkan sekitar 2-3 menit jika menggunakan oatmeal yang instan, seperti ini. Kemudian didiamkan terlebih dahulu. Sambil menunggu oatmeal mengembang merata, kita dapat menyiapkan buah-buahan yang akan kita gunakan sebagai topping. Yang pertama, boleh disiapkan untuk alpukatnya. Dapat dipilih alpukat yang matang. Setelah mengembang dengan merata, sebelum kita letakkan toppingnya, dapat kita campurkan dengan susu. Susu yang dituangkan sekitar kurang lebih 150-200 ml, dapat disesuaikan dengan selera. Dan susu yang dipilih yang terbaik adalah yang tinggi protein dan rendah lemak, juga rendah laktosa. Perhatikan bahwa susu untuk lansia yang baik harus sudah terfortifikasi dengan kalsium, vitamin D, dan sebaiknya juga dengan serat dan protein yang cukup. Oke, susunya kita campurkan ke dalam bubur oatmeal. Kita aduk lagi hingga merata. Jika sudah merata, untuk penguat rasa, untuk rasa manis, dapat ditambahkan dengan madu. Madu dapat ditambahkan sebanyak kurang lebih 1 sendok teh. Dicampurkan ke dalam bubur. Setelah bubur oatmeal tercampur dengan susu dan madu dengan merata, kita dapat mempersiapkan topping protein, dan juga topping buah-buahan yang kaya akan antioksidan, vitamin, dan mineral untuk lansia. Kita dapat mulai dengan meletakkan pisang, yang sudah dipotong-potong sebelumnya, kurang lebih setengah ukuran sedang. Yang kaya akan kalium, dan juga vitamin B6. Berikutnya, alpukat. Alpukat merupakan sumber lemak yang sangat baik, meskipun buah, tapi alpukat mengandung asam lemak tidak jenuh tunggal, yang juga bisa selain dari alpukat, didapatkan dari minyak zaitun, dan juga minyak kacang. Nah, alpukat ini sangat baik untuk lemak darah. Dan untuk selanjutnya, kita dapat masukkan buah naga, jadi buah naga ini sangat baik mengandung antioksidan yang tinggi, terdapat vitamin C yang sangat tinggi. Untuk buah selain buah naga, kemudian alpukat dan pisang, dapat juga jika kita mencampurkan beri, seperti strawberry, blueberry, atau juga buah apel. Baik, kemudian, untuk melengkapi kadar protein, di dalam sajian yang amat sehat ini, kita memberikan biji-bijian, diawali dengan biji flaxseed. Untuk golden flaxseed, kita dapat berikan kurang lebih 1 sendok makan untuk persajinya. Kemudian, kita juga jangan lupakan chia seed, yang merupakan sumber protein yang baik, dan juga omega-3. Nah, ini adalah sarapan yang sangat sehat dan bernutrisi untuk lansia. Saya Dr. Meta Satyani, spesialis gisi klinik, untuk hidup sehat plus.